Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri Nah ada pun pembahasan pertama yaitu Disini akan disajikan beberapa turunan dari fungsi-fungsi trigonometri itu sendiri Diantaranya yaitu yang pertama ketika ada fungsi fx sama dengan sinx Maka hasil turunannya itu adalah cosx Nah hasil turunan itu ditandai dengan tanda aksen ya Nah mungkin kalian sudah mempelajarinya pada kelas 11 Nah untuk selanjutnya ketika ada fungsi fx sama dengan cosx Maka hasil turunannya itu akan menjadi min sinx Nah untuk yang ketiga ketika ada fungsi atau fx sama dengan tangan x Maka hasil turunannya itu adalah second kuadrat x Ya untuk yang keempat disini ada fx sama dengan kot tangan x Maka hasil turunannya itu akan menjadi min cosx kuadrat x Ya untuk yang kelima disini ada fx sama dengan second x Maka hasil turunannya itu akan menjadi second x dikali tangan x Nah untuk selanjutnya disini ketika ada fx sama dengan cosx Maka hasil turunannya itu akan menjadi min cosx dikali kot tangan x Nah inilah beberapa yang harus kalian ingat untuk selanjutnya akan menjadi dasar kalian Dalam proses melakukan turunan gitu ya Sehingga nanti memudahkan kalian dalam setiap mengerjakan soal-soalnya Nah untuk selanjutnya Terlebih dahulu ibu akan ingatkan kembali mengenai turunan fungsi aljabar Ini akan dibahas sekilas supaya kalian tidak Apa namanya tidak kesulitan selanjutnya gitu ya Misalkan disini ada fungsi y sama dengan fx bisa fungsi y bisa juga fungsi fx ya Tergantung nanti soalnya Misalkan disini akan sama dengan a x pangkat n A ini sebagai konsantar sementara x ini sebagai soalnya ya Nah ini n itu sebagai pangkat Nah bagaimana ketika nanti akan diturunkan secara umum Yaitu ketika diturunkan akan menjadi dy per dx gitu ya Ini artinya diturunkan Nah untuk a itu sendiri konstanta akan tetap Sementara untuk pangkat n ini akan turun ke bawah Nia yang ini Jadinya nanti dikali dengan x Kemudian untuk pangkat nnya itu sendiri nanti setiap pangkatnya itu selalu dikurangi 1 ya Nah ini secara umum kaitan rungusnya gitu ya Nah bagaimana ke dalam contoh soalnya Misalkan disini ada y sama dengan x pangkatnya Nah disini y nya itu x pangkat 4 Nah untuk aturannya itu sendiri Karena a nya tidak ada ya Sebenarnya ada disini 1 Jadi kita tidak perlu membahas itu Nah kita tinggal fokus saja ke pangkat 4 ini ya Lihat yang warna hijau ya Ketika pangkat jadi tinggal turunkan saja n Turun ke sini ya Nah maka 4 turun ke sini Kemudian x pangkat 4 ini setiap pangkat dikurangi 1 Berarti setiap yang ini kan kebetulan angkanya 4 dikurangi 1 ya Udah jadinya 4 x pangkat 3 Ini sangat mudah ya Nah kemudian untuk selanjutnya Ketika ada y sama dengan 6 x pangkat 5 Maka ketika diturunkan Disini juga saya menuliskannya itu y aksen ya Jadi boleh menggunakan y aksen Boleh juga menggunakan d per dx Itu terserah kalian Nah bagaimana selanjutnya disini 6 nya itu sebaik konstanta Maka tetap kalian tuliskan saja Kali Nah ini kan pangkatnya turun ya Ke sini Kemudian x dikali Eh dipangkatkan Nah setiap pangkat dikurangi 1 Karena disini pangkatnya 5 Maka 5 dikurangi 1 Sudah tinggal 6 dikalikan 5 Jadi 30 X nya itu pangkat 4 Seperti itu Atau misalkan kalau misalkan kalian sudah paham Ya tinggal kalikan saja 6 x 5 30 X nya dikurangi 1 pangkatnya Yaitu jadi x pangkat 4 Sudah seperti itu saja Ini hanya penjabaran bagi yang masih Lupa gitu ya Untuk yang ketiga Disini ada y sama dengan 10x Nah konstanta ingat Tuliskan kembali ketika diturunkan Sementara untuk x disini Bukan berarti tidak ada pangkatnya ya Tapi disini ada pangkat 1 Hanya saja untuk pangkat 1 tidak perlu dituliskan Maka 1 disini Tinggal pindahkan ke sini sebenarnya ya Kalau misalkan mau dituliskan Silahkan kalau tidak juga tidak apa-apa Kemudian x Nah disini kan pangkat 1 ya Dikurangi Ingat setiap pangkat dikurangi 1 Maka 1 dikurangi 1 Hasilnya itu kan 0 10 dikali 1 Hasilnya itu 10 Sudah 10 dikali X pangkat 0 Untuk x pangkat 0 Atau segala sesuatu yang di pangkatkan 0 Hasilnya itu adalah 1 Maka 1 dikali 10 adalah 10 Atau misalkan bagi yang sudah paham Sudah tinggal Ketika dipangkatkan nya 1 Maka kita ambil saja angkanya ini ya Itu untuk turunan fungsi aljabar Semoga kalian masih ingat ya Nah untuk selanjutnya Kita bahas mengenai turunan fungsi trigonometri itu sendiri Yang merupakan bahasan kita Hari ini Yaitu ketika ada Misalkan disini ada contoh soal Tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut Misalkan yang pertama itu Ada fungsi fx sama dengan sin 5x Kebetulan saya kembali menggunakan fx Boleh nanti ketika soalnya y maka y gitu ya Nah disini misalkan ada fx sama dengan sin 5x Bagaimana turunannya Jadi langkah pertama dalam proses turunan fungsi trigonometri Kalian turunkan terlebih dahulu Yang aljabarnya Disini kan ada sin 5x Nah kalian terlebih dahulu turunkan 5x nya Maka hasilnya itu ini ya Hasilnya itu adalah 5 Ini ya Nah setelah kalian menurunkan dari 5x ini Yaitu 5 Ingat ya tadi sebelumnya fungsi aljabar Jadi kita langsung saja disini Atau misalkan butuh bahasannya seperti ini ya Cuman saya tidak akan membahas lebih lanjut Nah untuk selanjutnya Ketika sudah menemukan turunan dari fungsi aljabarnya Sekarang kalian turunkan yang Nah sin 5x nya Nah kita fokusnya ke sin nya saja Jadi turunan sin nya itu apa Ternyata turunan sin itu yang Sesuai bahasan awal Yaitu adalah Cos Nah sementara 5x ini tidak perlu diturunkan lagi Yaudah tinggal tuliskan lagi saja Cos 5x gitu ya Nah inilah hasil turunan dari sin 5x Yaitu 5 cos 5x Ini untuk contoh yang pertama Bagaimana untuk contoh yang kedua Yaitu ketika ada fx sama dengan cos 2x pangkat 7 Ya bagaimana caranya Ya sudah tinggal kita turunkan yang pertama ini Ya turunkan dulu yang fungsi aljabarnya Yaitu 2x pangkat 7 Tinggal kalikan saja 2 dikali 7 14 X pangkat 7 nya dikali 1 ya Jadi pangkat 6 Kenapa disini ada negatif Muncul negatif Karena Langkah yang berikutnya Disini Ini langkahnya ya Langkah proses penurunannya Silahkan kalian pelajari sendiri saja Kemudian Nah Kita turunkan cos Cos nya itu jadi Sin Ya Cos ini jadi Sin Tapi ada negatifnya Cos itu ketika diturunkan Tadi pas awal ya Akan menjadi Min sin Makanya disini muncul negatif Jadi saya langsung kedepankan Boleh sebenarnya boleh Kalau misalkan kalian Mau proses dari Langkah awal banget Boleh di tengah-tengah juga ya Tapi hati-hati Ketika menuliskan Min di tengah Karena nanti Beda arti ya Kalau misalkan disininya Tidak ditandai dengan Tanda titik Disertai dengan tengah titik Maka saya langsung Kedepankan min nya Ya harusnya itu Jadi Turunan cos itu Turunan cos 2x pangkat 7 Yaitu Jadi min sin 2x pangkat 7 Nah 2x pangkat 7 Hanya mengikuti saja Dari soalnya Seperti itu ya Baik kita lanjutkan Ke contoh yang ketiga Masih terkait Turunan pertama Pertanyaannya Yaitu Fx sama dengan Kotangan dari 5x kuadrat Plus 2x ya Nah nanti Ketika diturunkannya Seperti apa Jadi langkah pertama itu Kalian turunkan Terlebih dahulu Yang aljabarnya Ya Tinggal turunkan saja Walaupun ini Panjang Sepertinya gitu ya Tapi tinggal turunkan Satu persatu saja 5 dikali 2 yaitu 10 Kemudian x nya Kemudian x nya ditulis kembali Nah tadinya pangkat 2 Nah ingat turunan itu Selalu dikurangi 1 pangkatnya Maka jadi pangkat 1 Kemudian disini kan plus Kemudian plus lagi Nah ketika ada 2x yang pangkat 1 Kita tinggal tulisan saja Angkanya Yaitu angka 2 Kebetulan disini angkanya 2 ya Nah kalau sudah diturunkan Seperti ini Maka kalian turunkan Sekarang yang Trigonometrinya Fungsi trigonometrinya Yaitu turunan dari kot itu apa Yaitu Kosek kuadrat Nah kuadratnya itu dari siapa Ya ini komponen seluruhnya Yaitu 5x kuadrat plus 2x Nah ingat Tapi kotangan itu Ada negatifnya Jadi negatif Kosek kuadrat dari 5x kuadrat plus 2x Jadi turunannya Hasilnya itu jadinya Min 10x plus 2 Kosek kuadrat 5x kuadrat plus 2x Ini hasilnya ya Nah untuk contoh yang keempat Disini ada Fx sama dengan 2 kosek min 4x Nah sekarang itu ada minnya ya Sementara tadi Tidak ada minnya Tapi bentuknya yaitu Seperti fungsi kuadrat Nah bagaimana cara penjelasannya Langkah pertama ingat Disini bedanya ada konstanta muncul Jadi kalau ada konstanta Kita tinggal tuliskan kembali saja Yaitu Disini kan 2 Sudah tinggal tuliskan saja 2 Nanti kali berapa Nah kita berikutnya Tinggal turunkan yang Bagian fungsi aljabarnya Yaitu min 4x-nya Ketika diturunkan Sudah min 4 Nah ingat ya Pakai kurung terlebih dahulu Penulisannya Karena ada negatif Khawatir ketika tidak ada kurung Kalian Menyangkanya itu Sebagai Ini Bukan perkalian Tapi pengurangan Hasilnya gitu ya Nah kemudian Ketika sudah menurunkan Fungsi aljabarnya Kita turunkan Fungsi trigonometrinya Yaitu Koseknya Kosek dari Min 4x Nah kosek itu Ketika diturunkan Yaitu Min Kosek Tadi kan harusnya Min kosek x ya Kalau di awal ya Karena disini Min 4x Maka min kosek 4x Dikali Kot Min 4x Nah ini hasilnya Maka F aksen x Sama dengan 2 Dikali negatif 4 Maka negatif 8 Kemudian Ini tinggal dituliskan kembali Min kosek Min 4x Dikali kot Min 4x Nah untuk selanjutnya Disini ada negatif Kemudian disini juga ada negatif Maka hasilnya itu jadi Positif 8 Atau tidak perlu dituliskan positif ya 8 kali kosek Min 4x Dikali kot Min 4x Ini hasil untuk contoh yang Nomor 4 Nah untuk selanjutnya Disini ada contoh Lainnya Yaitu Fx Sama dengan 9 Sin 2x Plus P Nah disini beda lagi jenis soalnya ya Disini terdapat ada V ya Nah bagaimana caranya Sama saja Seperti yang tadi Langkah pertama Karena disini ada konstanta Maka kita Tuliskan terlebih dahulu Konstantanya Kemudian kali Nah ketika ada Turunan Fungsi aljabar Yang ditandai dengan adanya V juga Nilai V ini ya Kita tinggal turunkan saja Yang mengandung X nya Yaitu 2x nya saja Ketika 2x ini Diturunkan Maka jadinya 2 Sementara untuk V itu Kita tidak perlu diturunkan ya Jadi kita turunkan saja Yang ada X nya Yaitu 2x Diturunkan jadi 2 Nah kalau sudah seperti itu Kita tinggal Turunkan yang Fungsi Mi Ya Fungsi trigonometrinya Yaitu sin Turunan dari sin 2x plus P Hasilnya itu Turunan sin itu adalah Kos Dari 2x plus P Tinggal dituliskan lagi saja Kemudian Tinggal Dikalikan saja 9 kali 2 18 Kos 2x plus P Nah inilah hasilnya Nah tetapi Ketika ada pertanyaan lainnya Misalkan kita sudah menemukan Turunan pertama dari F X ini Yaitu hasilnya 18 Kos 2x plus P Tapi ternyata ada pertanyaan lanjutan Bagaimana kalau turunannya itu Turunan dari F aksennya itu Bukan F aksen X Tapi F aksen V per 2 Alias meminta nilainya Hasilnya gitu ya Nah maka kita tinggal Substitusi saja Yang tadinya X Maka kita substitusi Menjadi V per 2 Maka 18 Kos 2 nya tetap Ya Karena disini ada Unsur X nya Satu saja Maka kita ganti Yang tadinya X Menjadi V per 2 Maka 2 dikali V per 2 Plus V V nya tetap ya Nah kalau sudah seperti ini Tinggal lanjutkan langkah saja 18 Kos 18 Kos 2 dikali V Dibagi 2 hasilnya V Ditambah V Nah kalau sudah seperti itu Tinggal 18 Kos V ditambah V Yaitu 2P Maka 18 sama dengan Kos 2P Lihat di tabel Yang dulu ya Yang fungsi trigonometri itu Nah ternyata Kos 2P itu hasilnya 1 Maka 18 dikali 1 Adalah 18 Inilah hasil dari turunan Atau F aksen V per 2 Hasilnya itu adalah 18 Nah sekian Pembahasan mengenai Turunan fungsi trigonometri Semoga kalian lebih memahami Dengan apa yang ibu sampaikan hari ini Terutama mengenai Perbedaan jenis-jenis soal Mengenai turunan fungsi trigonometri Wassalamualaikum Wr Wb